Halo sobat-sobatku dimanapun berada Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil Terima kasih buat siapapun anda yang mau mampir Dan menyimak video-video di channel ini Channel pewartaan atau pengabaran pemberitaan Hal-hal terkait kabar baik atau kabar gembira Atau Injil Atau Ewangelion Atau Good News Nah baik sahabat-sahabat pada perbincangan kali ini Kita akan membahas tentang Ada orang yang bertanya bahwa Apa maksudnya di Alkitab Bebel dikatakan bahwa Tuhan itu dibuat Dan Allah itu dibentuk Tentang Tuhan dibuat Salah satu ayatnya tertulis dalam kisah para rasul Pasal 2 ayat 36 Dikatakan bahwa Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus Jadi yang membuat Yesus menjadi Tuhan itu Allah Ya Kata Allah dan kata Tuhan sendiri adalah dua istilah penting yang terdapat dalam Alkitab Yang harus dipahami secara tepat Jangan sampai salah memaknainya Allah artinya adalah sesembahan Sedangkan Tuhan adalah sesuatu yang ditaati atau orang yang diikuti Jadi kisah 2 ayat 36 Jadi kisah 2 ayat 36 harus dimaknai sebagai seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa sang sesembahan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi orang yang ditaati Dan Kristus Yesus disebut Tuhan Artinya sesuatu yang diikuti atau ditaati Sebab makna dari kata Tuhan itu bahasa Indonesia Asalnya dari kata Tuhan bahasa Melayu Tuhan kemudian menjadi Tuhan Kalau di Indonesia juga orang bisa menyebutnya Gusti Kalau bahasa Inggrisnya Lord Lord ke bahasa Indonesia boleh diterjemahkan Gusti Tuhan, Tuhan Maknanya sama Ya itu Kalau bahasa Indonesia sehari-hari kita bisa menyebutnya sebagai Bos Atau sesuatu yang ditaati, diikuti, atau pemimpin Sebagai contoh misalkan setiap hari seandainya yang saya pikirkan setiap hari adalah uang, uang, uang Maka uanglah Tuhan saya Jika setiap hari hidup saya lebih banyak saya pakai untuk mengabdi mencari uang Maka uang adalah Tuhan saya Jika setiap hari kehidupan saya Saya melakukan semuanya untuk partai politik Maka partai politiklah Tuhan saya Jika seorang istri setiap hari melakukan semua pekerjaannya untuk suaminya semata-mata Maka suaminya lah Tuhannya Jika seorang suami bekerja untuk anak istrinya Setiap hari yang dipikirkan anak istri Maka anak istri atau keluarganya lah Tuhannya Dan jika Ada seorang manusia yang setiap hari Ingin menaati Ajaran-ajaran Yesus Setiap hari yang dipikirkan adalah Ajaran-ajaran Yesus Ajaran Yesus Ajaran Yesus Maka Yesus lah Tuhannya Ya Jadi kepada siapa setiap hari Anda mengabdi Anda mencurahkan hati dan pikiran Anda Itulah yang akan menjadi gusti atau Tuhan atau Lord bagi Anda Itu tentang kata Tuhan ya Kemudian tentang kata Allah Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 10 juga dikatakan bahwa Yehova atau Yahweh Yahweh atau Yahweh Yahweh atau Yahweh 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 Itu memiliki makna sebagai Ehye Asher Ehye Yang artinya adalah Dia yang ada Dengan sendirinya Sang Maha Ada Itulah makna dari nama Yahweh Nah di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu Sang Maha Ada atau Yahweh itu Berkata bahwa Sebelum aku Tidak ada Elohim dibentuk Atau Sebelum aku Tidak ada Allah Dibentuk Jadi menurut Yesaya 43 ayat 10 Allah itu juga dibentuk Tadi di kisah Rasul Kita bisa melihat bahwa Tuhan dibuat Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan Allah Nah sekarang di Yesaya 43 ayat 10 Kita melihat Membaca bahwa Allah juga Dibentuk Nah Siapa yang menjadikan Allah Nah ini akan menjadi pembahasan Pada saat ini Sobat-sobatku Sebagaimana kita Jangan sampai gagal Memahami makna Kata Tuhan Atau Lord Atau Gusti Yang ada di Alkitab Demikian juga Dalam memahami kata Allah Atau God Jangan sampai Gagal paham Dua istilah ini Sering sekali Disalah pahami Oleh sebagian orang Disangkanya Tuhan Allah itu sama Ini salah kaprah Allah dan Tuhan Adalah dua kata Yang sangat Berbeda makna Di dalam Bible Di dalam Alkitab Allah sendiri Maknanya adalah Ilah atau sesembahan Sesuatu yang menjadi Sesembahan Bahasa Inggrisnya God Bahasa Indonesia Yang pas sebenarnya Adalah selain Ilah Ilah itu kan kita Dari mengadopsi Dari bahasa Arab Yang tepat sebenarnya Dev Atau Dewa Dewa God Teos Elohim Jadi bahasa Ibraninya Elohim Bahasa Yunaninya Teos Bahasa Inggrisnya God Atau God Bahasa Indonesia Dev Atau Dewa Atau sesembahan Nah Jadi kita membaca Yesa yang 43 Ayat 10 Ketika Yahweh Berkata bahwa Sebelum aku Dan sesudah aku Tidak ada Allah Dibentuk Itu harus kita Pahami bahwa Sebelum Yahweh Tidak ada Sesembahan Dibentuk Ya Bisa dipahami Sebelum Yahweh Sebelum Yahweh Tidak ada Sesembahan Dibentuk Nah Jadi sesembahan Dibentuknya kapan Ya sejak Di Adakan Para penyembahnya Jadi begini sahabat Ini sebenarnya Gampang sekali Kalau Kalau Anda Dan saya Memahami Setiap Makna Dari kata Yang sedang Kita Perbincangkan Betul-betul Memahami Maka Membaca Kitab Suci itu Menjadi Jelas Tadi Tentang Memahami Kata Tuhan Harus Dipahami Sebagai Tuhan Sebagai Lord Sebagai Gusti Sebagai Sesuatu Yang diikuti Kita Nah Sekarang kita Memahami Kata Allah Yang ada di Alkitab Juga harus dipahami Sebagai sesuatu Yang Disembah Yang Kepadanya Manusia Mengabdi Itu yang Dimaksud Sebagai Sesembahan Atau Dewa Kalau setiap hari Saya mengabdi Kepada Satu patung Atau batu Ya maka Batu Atau patung Itulah Sesembahan Atau ilah Atau God Bagi saya Nah Jika setiap hari Kita Menyembah Uang Atau Menyembah Rumah Mewah Atau Mobil Atau Istri Yang Cantik Atau Suami Yang Ganteng Maka Hal-hal Itu Akan Menjadi Ilah Atau Sesembahan Bagi Kita Ya Jadi Makna Dari kata Allah Atau God Atau Teos Atau Elohim Adalah Sesembahan Dev Dewa Nah Kita bahas lagi Yesaya 43 Ayat 10 Jelas dikatakan bahwa Yahweh berkata bahwa Sebelum aku Tidak ada Allah Dibentuk Dan sesudah Aku juga Tidak ada Jadi ayat itu menegaskan bahwa Satu-satunya sesembahan Satu-satunya yang layak Disembah Dan memang menjadi Sesembahan yang asli Hanya Yahweh Makna dari kata Yahweh adalah Nama Yahweh Bermakna Dia yang ada Dengan sendirinya Jadi Sang Maha Ada itulah Sesembahan Yang mula-mula Dibentuk Paham? Jadi Sang Maha Ada Tidak pernah Diciptakan Dan tidak pernah Dibentuk Tapi Sang Maha Ada Menjadi Sesembahan Itu ada Satu Waktu Dijadikan Dibuat Sebagai ilustrasi Saya bilang begini Sejak kapan Joko Widodo Menjadi Presiden Sebelum Menjadi Presiden Dia Adalah Tukang Mabel Bos Mabel Tukang Kayu Atau Wali Kota Tapi Sejak Joko Widodo Dilantik Jadi Presiden Maka Kita bisa Menyebutnya Presiden Joko Widodo Atau Ilustrasi Lain Sebelum Joko Widodo Mempunyai Istri Dan Punya Anak Ketika Pak Joko Widodo Belum Bapak Masih Remaja Umur 13 Tahun Dia Sudah Jadi Bapak Belum Belum Tapi Dia Sudah Sudah Joko Widodo Umur 13 Tahun Remaja Yang Rajin Bekerja Rajin Belajar Tapi Dia Belum Jadi Bapak Tapi Setelah Dia Menikah Kemudian Punya Anak Maka Mulailah Orang Menyebut Dia Sebagai Bapak Joko Widodo Nah Itu Sebuah Ilustrasi Sahabatku Demikian Juga Dengan Sang Maha Ada Atau Yehovah Yahweh Sejak Kapan Yahweh Menjadi Sesembahan Sebelumnya Apa Pernah Yahweh Tidak Menjadi Allah Atau Tidak Menjadi God Tidak Menjadi Sesembahan Pernah Yahweh Sang Maha Ada Pernah Exist Pernah Ada Belum Menjadi Sesembahan Kapan Itu Ya Sebelum Penyembah Penyembahnya Ada Jadi Sang Maha Ada Ada Selamanya Tapi Perihal Dia Menjadi Sesembahan Baru Ada Setelah Ada Yang Menyembah Dia Paham Ya Sang Maha Ada Itu Juga Kita Sebut Sebagai Sang Maha Pengampun Lah Kapan Dia Mulai Disebut Sebagai Sang Maha Pengampun Ya Sejak Dia Mengampuni Banyak Mahluk Yang Bersalah Kalau Yang Diampuni Cuman Baru Satu Dua Ya Dia Disebut Si Pengampun Tapi Bukan Maha Pengampun Kalau Sudah Banyak Yang Diampuni Baru Bisa Disebut Maha Pengampun Dia Juga Kita Sebut Sebagai Maha Pencipta Mengapa Karena Kitab Suci Memberitahu Kita Bahwa Dia Pencipta Segala Sesuatu Segala Sesuatu Nah Karena Dia Sudah Menciptakan Segala Sesuatu Baru Bisa Disebut Maha Pencipta Kalau Yang Diciptakan Baru Dua Atau Tiga Mahluk Dua Tiga Malaikat Dia Bisa Kita Sebut Pencipta Tapi Belum Menjadi Maha Pencipta Tapi Setelah Kita Tahu Bahwa Ternyata Dia Juga Menciptakan Segala Sesuatu Maka Kita Sebut Dia Maha Pencipta Maha Baik Kapan Anda Bisa Menyebut Sang Maha Pencipta Adalah Maha Baik Ya Pada Saat Anda Betul-betul Mengalami Kebaikan Dari Sang Maha Pencipta Dan Anda Menyadari Bahwa Sang Maha Pencipta Baik Kepada Banyak Hal Kepada Orang Baik Dia Baik Kepada Orang Jahat Dia Tetap Baik Kepada Segala Sesuatu Segala Mahluk Dia Baik Maka Kita Bisa Menyebut Dia Sebagai Maha Baik Ya Jadi Sebenarnya Gampang Kalau kita Memahami Setiap Istilah Atau Makna Dari Kata Perkata Kita Sudah Memahami Makna Kata Ilah Atau God Atau Teos Atau Dewa Atau Elohim Yang Ada Di Alkitab Maka Bisa Memahami Yesaya 43 Ayat 10 Tadi Dengan Gampang Yahweh Berkata Sebelum Aku Tidak Ada Sesembahan Dibentuk Atau Sebelum Aku Tidak Ada Allah Dibentuk Tertulis Di Alkitab Bahasa Indonesia Jadi Sesembahan Atau Allah Atau God Atau Teos Yang Diberitakan Oleh Yesaya Adalah Sesembahan Yang Dibentuk Memang Kapan Sesembahan Itu Dibentuk Ya Sejak Ada Para Penyembah Saya Bisa Disebut Bapak Atau Ayah Sejak Ada Anak Sejak Saya Punya Anak Baru Saya Disebut Sebagai Bapak Yahweh Disebut Sebagai Sesembahan Ya Sejak Ada Para Penyembah Mungkin Ada Malaikat Serafim Ada Mahluk-mahluk Surgawi Dan Juga Ada Manusia Manusia Yang Menyembah Dia Maka Dia Menjadi Sang Sesembahan Kalau Tidak Ada Yang Menyembah Ya Dia Tidak Menjadi Sang Sesembahan Yahweh Tidak Akan Pernah Menjadi Allah Atau God Atau Teos Atau Elohim Kalau Tidak Ada Yang Meng Elohim Menyembah Dia Dia Sang Maha Ada Selalu Ada Tapi Predikat Sebagai Sesembahan Sang Maha Baik Sang Maha Pencipta Itu Ada Kemudian Ketika Dia Melakukan Segala Macam Kebaikan Dia Kita Sebut Maha Baik Ketika Dia Memiliki Banyak Makhluk Ciptaan Yang Menyembah Dia Maka Dia Menjadi Sesembahan Atau God Atau Teos Atau Elohim Atau Deva Ya Jadi Sahabat-sahabatku Jelas Kisah 2 Ayat 36 Yesus Ketuhanannya Yesus Dibuat Oleh Sang Sesembahan Oleh Allah Nah Allah Sendiri Dia Menjadi Sesuatu Yang Disembah Itu Juga Dibentuk Sejak Kapan Sejak Diciptakan Para Penyembah Penyembah Yesus Yesus 43 Ayat 10 Harus Dimaknai Seperti Itu Jadi Betul Tidak Salah Tuhan Yang Diberitakan Di dalam Alkitab Itu Dibuat Dan Allah Allah Dalam Makna Sesembahan Atau God Atau Teos Atau Elohim Atau Dewa Allah Atau Teos Atau Elohim Atau Dewa Atau Sesembahan Yang Tertulis Di Alkitab Itu Juga Dibentuk Dijadikan Jokowi Dodo Dijadikan Presiden Sebelum Jadi Presiden Dia Sudah Ada Tapi Belum Jadi Presiden Itu Analogi Yehova Yahweh Sang Maha Ada Senantiasa Ada Tapi Dia Belum Menjadi Sesembahan Bagi Setiap Pribadi Anda Dan Saya Jika Sesembahan Kita Setiap Hari Masih Uang Manusia Mungkin Keluarga Anak Suami Istri Sesembahan Kita Mungkin Masih Partai Politik Cita-cita Harga Diri Nama Baik Kita Yahweh Belum Menjadi Allah Bagi Kita Belum Menjadi Sesembahan Bagi Kita Jika Setiap Hari Yang Kita Sembah Adalah Hal-hal Yang Duniawi Dan Bukan Dia Oke Sahabat-sahabatku Saya Pikir Penjelasan Ini Cukup Jelas Bagi Orang-orang Yang Mau Membuka Hati Dan Pikiran Dan Juga Mencerna Secara Akal Yang Sehat Hati Nurani Yang Tulus Baik Baik Sahabat-sahabatku Sebelum Saya Tutup Saya Ingin Menyapa Salah Satu Teman Saya Yang Kemarin Menanyakan Hal Ini Apa Maksudnya Tuhan Dan Allah Yang Ada Di Alkitab Itu Dibentuk Dibentuk Hal 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 Terpujilah Yahweh Siapa Yahweh Sang Maha Ada Hati Hati Hati